Halo selamat malam selamat pagi dan selamat siang semuanya jumpa lagi bersama saya di channel seputar rongsok dimana channel ini mengasih tutorial seputar rongsok dan edukatif juga informatif baik teman-teman di video kali ini seperti teman-teman lihat ya ini ada satu unit mesin cuci temen-temen ini ya bermerek politron dan ukuran mesin cuci yang ini temen-temen ini terlihat agak besar ya mungkin sekitaran ukuran beban ini teman-teman ini 20 kilo ya atau mungkin 15 kilo ya karena saya tidak begitu hafal ya karena saya bukan perempuan teman-teman ini hanya perkiraan ya namun kalau kita lihat ya dari bodi ini cukup besar ya untuk mesin cuci ini dan ini ya teman-teman saya membelinya dengan harga 100 ribu ya di masih keuntung atau mungkin rugi nah ini kita coba ya penimbangan sebelum dibongkar ya teman-teman ini ada berapa kilo nah ini ya untuk penimbangan sebelum dibongkar ini ada 22 kilo teman-temannya ini sebelum dibongkar ya dan kita lanjut proses pembongkaran ini menggunakan palu langsung dipukul saja teman-teman seperti ini ya untuk proses pembongkaran mesin cuci nah ini udah sedikit terbongkar ya teman-teman untuk bagian bawah ya kita mengambil bagian trapo teman-teman ya ke bagian mesin ya jadi seperti ini mudah-mudahan ya membeli dengan harga 100 ribu masih ada sisanya teman-teman ya karena biasanya ini saya membelinya dengan harga sekitaran 60 ataupun 70 ribu namun ini karena terlihat agak besar ya mudah-mudahan ini satu isinya dalamnya tembaga ya kedua mudah-mudahan agak berat untuk besi juga tembaganya ini kita proses ya teman-teman untuk pengambilan mesin ya tinggal satu lagi seperti ini ya ini karena tidak menggunakan kunci jadi dipukul saja teman-teman ini sudah di bawah ya untuk mesin ini ada dua buah mesin teman-teman ya nah ini digeprek lagi ya teman-teman karena susah ya ini kita gerinda teman-teman seperti ini ya angkat tempat baut ya teman-teman nah untuk yang membukar kali ini ini Kang Budi teman-teman karena yang biasa ya ini tidak masuk untuk daun tukang Ruyani untuk hari ini dia libur teman-teman ini sudah digerinda ya namun nampaknya ini belum ini juga teman-temannya masih susah ya untuk mengekatnya nah ini digerinda lagi mungkin ada yang menempel ya masih untuk belum terpotong ya teman-teman seperti ini ya baik terima kasih kepada teman-teman yang telah mengklik video ini dan menonton ya jangan lupa like komen dan subscribe ya bagi yang belum bagi yang sudah saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya nah ini untuk pengambilan tembaga teman-teman ya seperti biasa ya dipukul saja teman-teman seperti ini ya pemotongan tembaganya atau pengambilan tembaganya nah ini baru dua putaran ya teman-teman karena persegi empat ya ini harus empat kali pemutaran ya untuk pemotongan tembaganya nah ini teman-teman ya sebentar lagi selesai untuk pemotongan tembaganya teman-teman seperti ini ya untuk prosesnya ini sudah terpotong ya teman-teman ini tinggal kita angkat untuk tembaganya teman-teman seperti ini ini sudah keluar ya teman-teman untuk tembaganya ini tinggal bagian sebelahnya lagi teman-teman oke yang satu sudah selesai ya teman-teman kita lanjut ya untuk pengambilan tembaga yang kedua ya teman-teman karena di mesin ini ya mesin cuci ini ada dua bagian mesinnya teman-teman ya atau dinamonya ya seperti ini ada dua teman-teman dan untuk yang ini ini tidak terlalu besar ya dibandingkan dengan yang tadi ya teman-teman ini agak kecil sedikit ya dan pastinya untuk berat tembaganya juga beda ya teman-teman karena untuk yang dinamo yang ini ini tidak terlalu besar ya nah kita masih proses ya teman-teman ini untuk hasil tembaga dari yang mesin yang pertama teman-teman yang ini lumayan besar seperti ini ya untuk tembaganya dan lumayan berat teman-teman nah ini juga sudah hampir selesai ya teman-teman ini tinggal kita potong lagi dan angkat untuk tembaganya selamat menikmati ini sudah selesai ya teman-teman namun untuk yang satu ya seperti saya bilang barusan ini agak kecil ya seperti ini teman-teman berbandingan dengan yang ini ya ini jauh perbedaannya teman-teman untuk dua mesin ya atau dua dinamo ya teman-teman oke kita langsung ke penimbangan ya ini untuk jenis plastik atau emberan ya teman-teman ini untuk emberannya ada 14 kg dan untuk tembaga ya dari dua mesin seperti ini ya ini untuk tembaga dapat 0,7 teman-teman seperti ini ya lebih sedikit ya teman-teman dan ini untuk besi besinya ya untuk besi ini dapat 5 kg teman-teman oke kita langsung ke perincian untuk emberan atau atom ya teman-teman ini dapat 14 kg ya kali 2 ribu jumlahnya 28 ribu dan untuk tembaga tujuan kali 100 ribu jumlahnya 70 ribu besi 5 kg kali 5200 jumlahnya 26 ribu dan total keseluruhan ini dapat 124 ribu saya membelinya dengan harga 100 ribu ini masih ada sisa sedikit ya teman-teman 24 ribu ya lumayan teman-teman ya buat yang membongkar ya karena seperti biasa ya saya mengalihkan atau menjumlah ini ya ini dengan harga penerimaan ya belum harga penjualan oke disini teman-teman bisa mengambil contoh ya dan mudah-mudahan bermanfaat ya buat teman-teman ya khususnya bagi pemula oke mungkin hanya seperti ini ya saya akhiri kita ketemu di video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati